Salah satu komitmen Mas Anies juga untuk merajut tenun kebangsaan yang juga langsung dirasakan manfaatnya Mas untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, terutama masyarakat non-muslim di DKI dengan Mas Anies memberikan IMB kepada gereja, beberapa gereja menjelang Natal 2021 kemarin. Dan ini tentu saja spesial, saya mau tanya ke Mas Anies gitu, ini sesuatu yang kalau bahasanya buat orang-orang tadi Mas, ini gak Anies banget sebenernya nih katanya, buat orang yang gak kenal Anies Baswedan, ini gak Anies banget. Yang Anies banget itu apa? Eh gue gak tau, itu kata orang-orang. Apa maksud Anda? Gak tau. Gimana Mas Anies, cerita, saya gak tau, apakah ini tiba-tiba Anies Baswedan seperti ini? Dan apa asbab bunuh Zulnya gini? Kalau katanya mau ke tengah. Nah Anies menuju tengah, ANT. Ya Anies coming home. Welcome home Anies Baswedan. Iya, jadi ini apa ya, sebenarnya yang dilakukan itu hal-hal yang biasa-biasa saja. Yang sudah kami kerjakan juga dari dulu. Jadi kalau bicara tentang implikasi, oh ini mau karena tujuannya ABCDFG, itu kita gak bisa mengendalikan pikiran orang tuh. Tapi kalau saya ditanya tentang kepemimpinan saya di Jakarta, saya ini seperti saya pernah cerita, saya tidak pernah berencana untuk menjadi gubernur di Jakarta. Ketika saya mendapatkan amanat dari rakyat Jakarta untuk menjadi gubernur, maka ini adalah amanat dari dua. Amanat dari Allah SWT dan amanat dari warga Jakarta. Amanat dari warga Jakarta saya tunaikan dengan merujuk kepada perintah konstitusi. Saya harus jalankan itu. Amanat dari Allah SWT, saya harus pertanggung jawabkan kepada Tuhan di kemudian hari. Dan kalau saya mempertanggung jawabkan kepada Allah SWT, di hadapan Allah, saya tidak hanya melaporkan tentang berapa panjang jalan dibangun, berapa panjang trotor dibuat, berapa banyak vaksinasi dilakukan, berapa banyak sekolah direhab. Tapi saya juga harus mempertanggung jawabkan kepada Allah, bahwa apakah penduduk di tempat yang saya bertugas bisa menjalankan agamanya dengan baik. Apakah orang-orang beriman di kota ini bisa menjalankan perintah agamanya dan kemudian mereka bisa mendekatkan kepada Tuhannya. Lalu dengan mereka mendekatkan diri pada Tuhannya, mereka akan bisa mentaati perintah Tuhannya dan mereka bisa menjauhi larangannya. Nah, saya harus bertanggung jawabkan itu. Nah, ketika itu maka saya harus memastikan bahwa semua orang beriman di kota ini bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, karena agama yang diakui oleh Republik ini ada enam, maka enam-enamnya harus mendapatkan kesempatan yang setara. Prinsip itu. Dan ini bukan hanya sekarang. Sebenarnya dari sejak awal, saya beri contoh umat Hindu di Jakarta. Umat Hindu di Jakarta ini, Hindu Bali, mereka tidak memiliki tempat untuk melakukan kremasi. Jadi, bagi masyarakat yang keluarganya meninggal, mereka tidak melaluasa. Karena seringkali kremasi swasta itu mahal. Bahkan ada sebagian yang harus bawa pulang ke Bali. Lebih mahal lagi. Ya, masyarakat Hindu Bali menyampaikan. Lalu kita siapkan itu. Kemudian ada yang mau... Itu sudah jalan? Sudah jalan. Dan itu semua boleh dicek kepada masyarakat Hindu Bali di Jakarta. Sekarang mereka punya di celincing tempatnya. Kemudian ada juga Hindu Tamil yang mereka mau punya kuil. Jumlahnya banyak di Jakarta. Tapi mereka selama Republik ini ada belum pernah punya kuil. Lalu kita pinjami tanah, mereka bisa membangun kuil di sana. Jadi, itu yang saya maksud bahwa Allah mentakdirkan saya menjadi pemimpin di tempat ini. Maka, saya harus nanti mempertanggungjawabkan. Dan salah satu hal yang mempertanggungjawabkan adalah bagaimana masyarakat bisa mendekatkan kepada Tuhannya. Dan itulah yang kemudian kami fasilitasi. Jadi, ini pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Dan pada warga Jakarta, ada pada konstitusi. Kita bayangkan konstitusi. Jadi dengan itu sebetulnya yang dikerjakan kemarin adalah sesuatu yang normal-normal saja. Dan dari dulu juga begitu. Artinya posisi saya itu seperti itu. Cuman kan seperti saya katakan tadi. Kalau ada yang memberikan label, itu bukan urusan saya. Kalau ada yang memberikan tuduhan, itu bukan urusan saya. Jadi gini, saya selalu sampaikan. Saya tidak akan meng-counter semua tuduhan. Tapi saya mempersilahkan kepada mereka yang memberikan tuduhan untuk membawa buktinya. Bila ada tuduhan intoleran, bila ada tuduhan diskriminatif, tolong dibawakan buktinya. Kalau dulu zaman kampanye, saya nggak bisa jawab ini. Kenapa? Imajinasi lawan imajinasi. Belum kejadian. Saya diimajinasikan sebagai intoleran. Diimajinasikan sebagai macam-macam lah imajinasi itu. Menjual, ada bahasanya gini mas, di salah satu stasiun ini. Dia senang nih mas. Ini kesempatan nih. Anies Baswedel ini bisa menjadi gubernur karena menjual ayat dan mayat. Wah, imajinasi. Atau imajinasi apa? Nah itu. Jadi, nggak apa-apa. Yang penting adalah sekarang saya sudah bertugas 4 tahun. Tolong dilihat apakah yang dituduhkan itu terbukti. Karena kalau tidak terbukti, maka imajinasi itu harus dikoreksi. Jadi, kewajiban membuktikan bukan pada yang dituduh. Kewajiban membuktikan ada pada yang menuduh. Di mana-mana begitu. Dan Anies Baswedel lima tahun terakhir itu sudah membuktikan bahwa dia berpihak pada tahun. Empat tahun, bro. Empat tahun? Ini tahun kelima, bos. Tahun kelima. Iya, aneh ini. Mas Anies. Ini terkait juga dengan SKB ini. Nah, gimana di Pemprov Mas Anies menjawab persoalan gini? Antara SKB, antara keberpihakan, dan amalan konstitusi tadi, Mas. Ikuti semuanya prosedurnya. Karena itulah kuncinya. Ini pemberian IMB itu bukan selera. Pemberian IMB itu adalah mengikuti kepada prosedur. Mereka yang menjalankan sesuai dengan prosedur, lengkap, ya jalan. Yang tidak, ya nggak bisa. Sama. Sama seperti ketika masyarakat Muslim di sebuah tempat di Jakarta Barat mau membangun masjid, nggak keluar IMB-nya. Dan kemudian saya lihat prosedurnya, semuanya terpenuhi. Maka diberikan IMB-nya. Dan kemudian kan menjadi dongeng bagaimana masyarakat mau beribadah, waktu itu membangun masjid, nggak boleh. Tidak disetujui. Akhirnya diberikan. Dan ketika saya memberikan IMB itu, dituntut ke PT UN. Oleh? Oleh warga yang tidak menyetujui. Oke. Ini masalah di seluruh Indonesia ini. Jadi masjid itu dibangun, mau dibangun tapi tidak disetujui. Kemudian bukan tidak disetujui, ada yang menuntut. Nah, saya lihat aja secara prosedur gimana. Kalau secara prosedur benar, jalan. Tapi secara substantif gimana menengahi hal ini, Mas? Sebenarnya, mekanisme itu bukan pada gubernur. Mekanisme itu pada FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama. Di situlah itu semua diproses. Oke. Dan FKUB itu ada semua unsur agama. Mereka yang kemudian membahas, mereka yang kemudian memberikan rekomendasi. Oke. Jadi kalau dari FKUB tidak ada rekomendasi, ya gubernur nggak bisa ngasih. Jadi bukan kayak gubernur memberikan tidak. Jadi ini bukan masalah keberpihakan Anis atau tidak keberpihakan Anis, tapi FKUB menjadi salah satu. Karena yang jadi problem kan kalau FKUB merekomendasi, gubernur nggak mau nandatanganin. Oke. Kalau ini lain masalah tuh. Ini FKUB-nya beresin tuh. Oke. Untuk yang kasus yang, bukan kasus, untuk yang gereja yang ditambora misalnya, Mas Anis ya di Lubang Buaya. Ada Monsignor Soehario juga waktu itu di situ. Itu kasusnya seperti apa, Mas Anis? Iya, jadi ginilah. Kita nggak usah bicara kemarin. Iya, iya. Oke. Semua punya pandangan. Semua punya perasaan. Sekarang kita lihatnya ke depan. Bahwa ke depan kita ingin Jakarta menjadi tempat simpul temu umat beragama. Di masa lalu, masing-masing punya pengalaman. Tugas kita bukan terus-menerus membicarakan masa lalu. Tugas kita adalah sekarang kita lihatnya ke depan. Jadi kalau saya ditanya masa lalu, saya nggak mau lihat ke belakang lagi. Sekarang ini sudah nih. Ini gestur ke depan yang paling penting, Mas Anis ya? Iya. Ini FKUB-nya harus lebih proaktif. Lebih progresif. Bukan FKUB aja. Tapi begini, sering saya menemukan. Contoh kasus. Ada sebuah tempat. Ada dua gereja. Yang satu, disetujui oleh masyarakat. Yang satu, tidak. Berarti masalahnya bukan gerejanya. Masalahnya pengurusnya. Yang satu, bersahabat dengan lingkungan. Sehingga disetujui. Yang satu, tidak bersahabat dengan lingkungan. Sehingga tidak disetujui. Ini otokritik juga nih, Rie. Ini fakta. Fakta. Saya tanda-tanda. Kenapa kok yang satu didatengin rame-rame didukung. Yang satu, rame-rame nggak didukung. Berarti ada sesuatu yang salah nih. Dengan artinya, ini pada akhirnya berbicara tentang tolerans, itu twin tolerance. Tolerans itu dua pihak. Tolerans itu. Nggak bisa toleransi itu satu arah. Toleransi itu harus dua arah. Dan ketika terjadi toleransi dua arah, maka semua tenang. Jadi kepada yang dipersoalkan, saya beritahu. Begini loh, lihat nih. Yang satu disetujui, yang satu nggak sama-sama. Ini berarti ada sesuatu. Anda perbaiki hubungan dengan lingkungan. Anda perbaiki dengan sesama. Sehingga yang satu juga bisa kok. Dan ini ansi bukan urusan pemerintah daerah lagi. Ini terjadi di semua urusan. Ada yang bikin pabrik, disetujui. Ada yang bikin pabrik, tidak disetujui. Ini bukan soal. Sama-sama pabrik. Sama-sama pabrik. Kenapa? Yang satu menjalankan CSR dengan baik. Betul. Satu bikin sekolah nih. Sekolahnya didukung rame-rame. Yang ini sekolah yang satunya nggak. Kenapa? Jadi begini. Kita sering harus melihat persoalan-persoalan seperti ini dengan bijak, dengan tenang. Dan tidak semua apa yang dirasakan sebagai masalah itu harus dianggap sama di semua tempat. Beda-beda. Jadi toleransi itu dua arah. Twin tolerance. Yang satu arah itu jalur puncak. Kalau weekend. Sama jalur masu. Tapi Mas Ades nggak khawatir ya. Kehilangan pendukung, kemudian dicemoh atau dengan sikap seperti ini. Sederhana. Kami ingin Jakarta itu rumah bagi semua. Kita pernah merasakan nggak boleh takbiran di Jakarta. Ingat nggak tuh? Tidak boleh takbiran menjelang idul fitri. Padahal bukan pandemi ya. Bukan pandemi. Bagaimana? Orang merasakan loh. Bukankah di mana-mana kami bisa takbiran kalau malam lebaran. Keliling. Karena itu kami izinkan orang untuk takbiran di Jakarta. Jadi umat Islam bisa merayakan atau menyambut hari besarnya. Begitu juga ketika menjelang Natal. Umat Kristen silahkan membuat ada yang sebut Christmas Carol. Saya beberapa tahun lalu nonton untuk Christmas Carol di jalan protokol. Jadi ruang-ruang kita itu, ruang publik itu boleh. Nah ini yang saya ingin kembalikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyambut hari besarnya. Begitu juga dengan izin untuk rumah ibadah. Ada masanya mau membangun masjid, ditolak. Ada masanya membangun gereja, ditolak. Lihat peraturannya, bicarakan baik-baik. Habis itu jalankan. Jadi ini bukan soal pendukung dan tidak. Semuanya ingin ada rasa keadilan di kota ini. Kenapa kita mau merdeka? Ya karena kita ingin mendapatkan rasa keadilan. Itulah sebabnya kita mau merdeka. Dan itu yang menjadi tanggung jawab pertama terutama bagi siapapun yang berada di dalam pemegang otoritas di Indonesia. Siapapun. Dari mulai lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur. Semuanya itu bicara tentang apakah ini keadilan atau tidak di situ. Dan karena itu saya sampaikan kepada semua bahwa kita harus menempatkan ini sebagai rumah. Dan bila ada masalah, bicarakan baik-baik. Itu intoleran.